Al-Fatihah Bisa mempelajari kembali di sekolah kita yang tercinta ini Jadi gimana kabar anak-anak? Sehat semua? Oke selanjutnya sebelum kita masuk ke materi al-Quran hadis Yaitu materi tentang pembacaan Maktobi Sebelumnya silahkan anak-anak bapak yang sudah hafal Tidak usah buka Quran-nya Namun yang masih belum hafal buka Quran Yus 30 Yaitu surah Al-Ma'un Kita mengaji terlebih daruluh Oke langsung kita mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 selamat menikmati entah itu menggunakan alif waw dan ya baik sekarang silahkan buka buku LKS nya halaman 34 tentang pembacaan maktomi baik lanjut ke materi tentang pembacaan maktomi jadi disini bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari maktomi kemudian apa itu arti dari tobi dan berapa aja huruf maktomi tersebut dan bagaimana cara membacanya baik mulai dari pertama pengertian dari maktomi kita harus disembawahi pengertian makt dalam bilimutat itu diartikan panjang makt artinya panjang sedangkan tobi biasa saja jadi tidak terlalu panjang sedang-sedang saja kemudian yang kedua apa huruf maktomi tersebut ada berapa jadi huruf maktomi yang kita ketahui atau yang ada di buku LKS kalian memang maktomi itu ada tiga yaitu alif waw dan ya atau yang biasa kita singkat dengan awi kemudian selanjutnya bagaimana cara membacanya cara membaca maktomi tersebut baik kita bakal langsung huruf maktomi itu huruf maktomi yang pertama alif yang kedua waw dan yang ketiga yang nah ini adalah maktomi terbagi tiga apa yang kita singkat dengan nama awi awi waw dan ya kemudian bagaimana cara membaca maktomi tersebut baik kita mulai dari huruf alif nah ini alif persahatnya menjadi alif menjadi maktomi apabila sebelum ada alif sebelum ini alif kita pindah ke sini ini alif namanya berdiri tegak kemudian sebelumnya sebelum alif ini berharap fathah ini fathah fathah ya jadi ini alif sebelumnya berharap fathah makhuluk apapun berhubh ijai sebelum ada alif berdiri kemudian sebelumnya ada harap fathah berarti ini maktomi panjangnya berapa harap panjangnya dua harap dua harap nah jadi panjangnya dua harap ini tentang alif ini kita masih mulai yang alif kemudian contohnya langsung masuk contohnya disitu ada al-ma'ruf wala yahu wala to'ala mir miskin disini bapak mengambil contoh to'a nah disini ada to'a mir miskin wala yahu to'ala to'a nah jadi perhatikan alifnya yang mana ini yang alif ini alif kan berdiri tidak sama seperti ini ini alif kemudian sebetulnya berharap fatha menguruh apapun ini berupain wala yahu to'ala to'an mir miskin berharap fatha berarti panjangnya dua harap semua makhluk itu dua harap dada yang 6 10 dada dari semuanya dua jadi bahas wala yahu to'ala to'an mir miskin jangan wala yahu to'ala to'an min berarti tidak panjang di sini harusnya sepanjang dua harap oke sampai sini alif kemudian kita yang wow yang wow syaratnya yang wow saya hapus begini ada pun yang wow dia waw 6 pun kemudian sebelumnya berharapkan doma kalau alif dia berharapkan fadha kalau waw sebelumnya berharapkan doma mau apapun yang mungkin berharapkan doma sebelum waw sukun itu dinama karmatomi panjangnya sama dua harapkan kemudian contohnya contoh yang waw oke disini ayat terakhir surat al-ma'un kita lihat yang mana kira-kira yang mana waw sukunnya oke yang pertama ini kita lihat kita pulati sebelumnya berharapkan doma berarti itu panjangnya dua harapkan jangan ditabrak waw jadi panjangnya bukan begitu jadi waw ini panjangkan dua harapkan waw ini contoh waw semuanya dua harapkan yang terakhir yang ya ataupun sarap menjadi matomi dengan menggunakan ya yang pertama kan ya sebut sebelumnya berharapkan kasro waw alif fatha waw sebelumnya doma kalau ya sebelumnya kasro panjangnya sama dua harapkan kemudian kita lihat contohnya surah ma'un lagi oke kita lihat contoh yang menggunakan ya ini ya sebelumnya berharapkan kasro kita patokannya yaitu harapkan nyamuk ada alif mau ya itu sukun semua kemudian sebelumnya berharapkan kasro kalau ia berharapkan kasro berarti al-la-li jangan al-la-li namun jadi disini panjangnya sama semua dua harapkan di sarap yang matomi ini jadi al-la-li sebelumnya sukun ya jadi bapak ulangnya sekali lagi alif menggunakan muruk fatha sebelumnya kemudian waw sebelumnya menggunakan harkat doma dan dia sebelumnya menggunakan harkat kasro itulah antama tau bini mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai sini dulu mudah-mudahan apa yang bapak jelaskan menjadi bisa menjadi kita untuk bisa lancar membaca al-kuhan yang gimana karena hukum belajar al-kuhan itu sebenarnya wajib sangat wajib apalagi kita membacanya dengan benar dengan makhluk huruf yang benar kemudian dengan tajwidnya panjang pendeknya pas itu lebih baik ketimbang kita membacanya asal-asalan baik mungkin sampai sini anak-anak bapak yang bapak sayangi pembelajaran al-kuran hadis hari ini nanti dievaluasinya bapak akan memilihkan tugas kepada kalian tentang seputar makhluk bi baik bapak akhiri kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih